Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, makanya kita harus terlebih dahulu mengenal Allah, bahasa tasawufnya ma'rifat kepada Allah. Kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, indah diperintahkan oleh Allah. Seperti orang punya kekasih, kekasihnya meminta sesuatu, kita dipinta seneng sekali. Seneng apa enggak? Seneng sekali kalau dipinta sama sang kekasih. Kalau Allah sudah menjadi kekasih kita, memerintahkan sesuatu, kita akan seneng diperintah oleh kekasih kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan kita supaya beribadah kepada Allah. Maka lihat, ayat-ayat Allah itu konsisten dan saling menguatkan, tidak ada perselisihan satu ayat dengan ayat yang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, Apakah mereka manusia tidak mentadaburi Al-Quran? Tidak memaknai Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, sang pencipta, sang maha segala-galanya. Maka pasti mereka akan menemukan dalam Al-Quran itu, Ikhtilapan kathiroh, perselisihan yang banyak. Ada perselisihan dalam Al-Quran? Enggak. Satu ayat, Dalam Ulumul Quran, Satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Satu ayat menguatkan ayat yang lain. Karena Al-Quran sepenuhnya turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, Pasti akan menemukan ikhtilapan kathiroh, perselisihan satu ayat dengan ayat yang lain. Contoh, Tadi ayat, Tidaklah aku ciptakan jin manusia supaya beribadah kepada Allah. Maka Allah konsisten dengan ayat itu. Allah turunkan para rasul dan para nabi. Nah, Allah turunkan, Allah pilih manusia sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Untuk menuntun manusia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi, satu ayat Allah berfirman seperti itu. Konsisten. Ketika manusia diciptakan supaya beribadah kepada Allah, Allah tidak akan biarkan hanya memerintah supaya beribadah kepada Allah. Allah turunkan para nabi dan para rasul. Membawa agama yang satu sebagai bimbingan ibadah. Setelah para nabi tiada, Maka dilanjutkan oleh para ulama, Oleh para mursid. Konsisten juga Allah. Seandainya tidak ada pewaris para nabi, para ulama, para mursid. Maka betapa celaka kondisi umat akhir jaman ini.